Jadi kan secara gak langsung image bonek ini sudah benar-benar positif ya Iya sudah mulai positif kan Untuk semuanya itu juga kita juga mungkin saya cacong dan yang lainnya tokoh-tokoh bonek itu kan Harus menanamkan warisan yang nantinya itu adalah yang terbaik Tidak mewariskan yang jelek-jelek Dulu kan kalau stigma negatif itu kalau kelihatan musuh atau kelihatan bonek lewat itu sudah takut ya Misalkan lewat di stasiun Oke teman-teman kembali lagi di channel saya Hamka Story 23 Kali ini kedatangan tamu sangat-sangat spesial dan tentunya juga jauh-jauh dari Jawa Timur Tepatnya di kota Surabaya Siapa lagi kalau bukan Pak Sinyo Bonek dari Tribun Kidul yaitu Tribun Selatan dan juga cacong dari Tribun Utara Salam satu nyali Wani Wani Sekarang bisa saja saya pakai bahasa Indonesia campur bahasa Surabaya Karena saya lama juga tinggal di Surabaya Tanya, apa kabar Pak Sinyo? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Cacong? Alhamdulillah baik Dalam rangka apa Pak Sinyo Cacong ke Jakarta ini? Dalam rangka hobi Dalam rangka kecintaan kepada tim nasional Oh, tim nas kemarin Tim nas, tim nas Oke Ya, semua menginginkan tim nas ini akan bisa berlaga di... Surabaya? Biara dunia Biara dunia ya? Biara dunia ya? Dan juga di Surabaya tentunya nanti kan? Tentunya Surabaya kalau ini memang tanggal... Eh, September ya Viva Medjay berikutnya Di Surabaya ya Wah, itu Bonek sudah menunggu pasti kan? Pastinya sih Dan juga masyarakat Jawa Timur Nah, Pak Sinyo ini kan berstatus supporter Bonek Berarti kan punya klub kebanggaan dong Iya Nah, Persebaya Surabaya tentunya Persebaya Nah, ini kan sudah hampir 20 tahun ya Pak Sinyo ya? Iya Belum juara ya? Iya 2004 ya? 2004 ya Ya, 20 tahun 20 tahun Nah, harapan Pak Sinyo di musim depan ini sama Cacong Untuk Persebaya seperti apa? Harapan yang pertama ya Kalau tadi Kapten kita ini ngomong 20 tahun Ya, tahun inilah Persebaya juara Tahun ini Persebaya juara? Iya, tentunya dengan juara ini kan harus komplit ya Iya Dukungan penuh jalan bersama antara tim, supporter dan beberapa stakeholder yang mendukung Persebaya Dari pemerintah kota juga Nah, harapannya di tahun ini semuanya itu bisa jalan bersama untuk menciptakan prestasi terbaik buat Persebaya Harapan kalau supporter ya? Kita supporter Betul Idealis Pasti Betul Idealisnya supporter apa? Menang dan juara Prestasi Iya Harapannya di tahun ini kita kepingin tim kita ini juara Amin, amin Kita doakan guys yang khususnya supporter Persebaya itu bonek Mengharapkan dan bendoakan Persebaya Surabaya bisa juara Dari Cacong sendiri nih Kalau juara kan gak gampang apa yang dikatakan Pak Sinyo Butuh banyak perjuangan Perjuangan Nah untuk dari komposisi pemain sendiri nih Kadang kan supporter sekarang juga bisa menyuarakan Tapi tidak bisa menentukan Menyeruakan bahwa ini loh pemain-pemain ini Rencana Cacong ini siapa sih yang pantas membela Persebaya? Kita gak mulu-mulu Kalau harapan kita sebagai pembatasan Kita kan yang tribun Cuma kita bisa menyuarakan aja Supporter itu hanya berteriak minta ini prestasi yang pasti Nah prestasi harus disupport oleh pihak manajemen Kalau siapa yang berhak memilih dan itu Tanahnya pelatih dan official ya Betul Tapi kalau kita berkaca dari musim kemarin Yang saya bilang amburadul lah Kalau dibilang ada duit ada rupa Kalau kemarin gak ada duit gak ada duit Artinya kita harus berani belanja pemain Kalau itu memang niat-niat untuk Prestasi Benar prestasi Kalau saya mulu-mulu juara atau apa Nomor satu Waduh ayo Nah untuk mengarah ke situ kan butuh pemain Nah dari Cacong sendiri Siapa yang ada di tubuh Tubuh Tribun Selatan ini Tribun Utara ini yang mau Mereka Persebaya pengen rekrut Saya Kalau dari kita Saya gak peduli siapa pemainnya Tunjukkan prestasi itu di lapangan Baru bisa direkrut persebaya Terserah pemainnya Persebaya mau milih siapa Tapi pembuktiannya di lapangan Mau milih BNB atau siapa I don't care I don't know Ini campur aduk Ini campur sari Nah yang penting prestasi Prestasi Tujukan di lapangan Nah Pak Nyo saya kan juga Pernah main persebaya Ya kan Bawa juga Lolos sampai ke Divisi Utama Dulu kan Divisi 1 ke Divisi Utama Abis itu Divisi Utamanya juara kan Ya Nah Ada yang hilang gak Karakter persebaya ini Beberapa tahun ini Dari pemain-pemainnya Pak Nyo Ya Jadi Harapan dari supporter itu Juga sangat Sangat banyak Ketika Di persebaya ini Kita menginginkan Didominasi sama Arek-arek Surabaya Arek-arek Surabaya Jadi Ya Kita gak Gak menapik bahwa Semangat juang Ketika Arek-arek Surabaya Yang Asli Surabaya Dari Pembinaan Kompetisi persebayaan itu ya Semangatnya pasti akan Meledak-ledak Kenapa kok Saya ngomong Meledak-ledak Mereka ini kan Kalau Mendukung Atau main di persebayaan Mereka Yang pertama Mereka dari kampung Betul betul Urusannya nanti Bertanggung jawab Pemoda orang-orang kampung Betul betul Mereka punya teman Betul Dari Surabaya juga Betul Punya kerabat sodara Dan sebagainya Dari Surabaya juga Pembuktiannya apa? Pembuktiannya udah menang Kalau enggak ya Kalau enggak Malulah pulang ke daerah Aduh aku mulai nanggung di kampung ya Kalahnya aku mau dihomong apa ya Isin ya Jadi Kalau untuk pemain Harapannya Walaupun nantinya ini pemain yang asli Surabayanya juga tidak banyak Minimal Orang yang memberikan motivasi nantinya Oke Ya kayak semisal asisten Betul betul Legenda-legendanya yang betul Ini bisa loh dari Surabaya Betul Berjenis apa Betul betul Jadi motivasi itu tetap nanti akan menjadi penyemangat pemain-pemain yang akan memperkuat persebaya bahwa semangat juang arah Surabaya Sehingga ini kota Palawan bakal melekat dalam tubuhnya persebaya Dan itu memang pemain-pemain yang mempunyai karakter seperti itu agak susah ya sekarang untuk didapatkannya Ya profesional ya Profesional Karena contohnya ketika main di Persebaya itu Kalau karakter saya ya karakter saya malah senang Karena apa di dukung dengan sporter milita Dimana-mana kita jalan di sapa orang Jadi itu merasa memiliki bahwa saya mau mati-matian Beberapa tahun kebelakang ini seperti apa Pak Nyulia Ada nggak pemain yang punya jiwa bahwa kalau saya kalah saya nggak mau jalan ke mana Ke jalan-jalan kan pasti karakter manusia kan beda-beda Nah kalau saya seperti saya kalau kalah main di contoh di tim Persebaya Ya malu jalan ke mall Kenapa kalah kan Ada nggak itu pemain seperti itu di Persebaya beberapa tahun ini Ya pasti ada seperti itu ya Dan ya kita begini ya Kita kepinginnya ini kan menatap ke depan ya Kemarin Cacong udah ngomong Jadikanlah pelajaran Oke Di awal Persebaya menjanankan target juara Sampai di akhir kompetisi Berjuangnya ini bukan juara Tapi berjuang untuk menghindari degradasi Jadikan ini sebuah pelajaran yang sangat berharga Dikembalikan lagi kepada pemain Pemain yang pertama Rasah memiliki Persebaya dulu Iki lho Awek Dewi iki Nek ngomong profesional Ya profesional Awek Dewi main namun ini Surabaya Harap nanti kita memberikan sebuah prestasi Betul Kepada Persebaya Ya Tadi saya menyinggung Harus ada sosok Asli Asli legend Asli Surabaya Legend Entah itu di posisinya Asisten Asisten atau apa Atau di Asisten manager Atau asisten pelatih Betul Asisten pun nantinya itu yang bisa Ngemong Ngemong ini apa ya 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 Merangkul semuanya Merangkul Merangkul pemain Pemain ya Kalau pemain muda-muda ini kan Harus Harus Mendapatkan sebuah motivasi yang lebih Dari Pengalamannya Betul Jadi pengalaman-pengalaman nantinya ini Yang akan bisa membangun sebuah chemistry Dan Kita juga gak ingin Betul Yang tahun kemarin ini bisa terulang lagi Oke Dan satu untuk Persebaya Harapannya Persebaya Nantinya bisa Memasukkan Pemain-pemain legend Hmm Yang nantinya bisa Mengangkat Menjadi kakak Atau menjadi bapak Betul Betul Nantinya ketika di ruang ganti Betul Mungkin itu Nah Melihat Persebaya berapa tahun ini Kompetisinya kan dulu terkenal tuh Sama dengan PSM Ya tim-tim perserikatan lah Kompetisi internalnya ini Kayaknya Gak seperti dulu Pak Nyuh Sama Cacong Menurut Cacong sama Pak Nyuh seperti Dulu kan kompetisinya di mana? Di Tambasari Karanggayam Nah sekarang ini Masih bergulir atau hanya sealah kadarnya? Karena banyak pemain Persebaya dari Apa? Dari internal situ Kalau saya menilai kan Karanggayam udah nggak ada ya? Betul Udah roboh lah dengan sejarahnya Menurut saya Kompetisi ini masih ada Oke Ada masih Cuma Asal jalan Asal jalannya Pembinaannya ini kurang apa ya Masih Personal Atau Orang-orangan Dari klub internal ini Dari klub internal ini Artinya nggak Nggak fair lah Kalau Dari internal ini Hanya memilih Dari Klub ini saja Bukan rahasia umum Misalkan Saya dari klub A Yang mungkin Kalo saya Orang kuat di internal Orang-orang saya Anak didik saya Yang kita angkat Yang lainnya Udah minggir aja Karena dulu Dulu kan itu Waktu zaman saya kan banyak Pemain-pemain Dari internal itu Bahkan bisa sampai Hampir satu tim Paling yang dicomot dari Luar itu Saya hanya 5-6 orang Selebihnya ya dari internal itu Pak Samka dulu dari klub apa? Saya dari PSM diambil Di PSM Nah cuman sebelumnya Waktu saya tinggal di Surabaya Saya di Sasanabakti Nah Sasanabakti Sakti Sakti Seniornya Matalil Matalil Budu gede ya Abis itu saya balik lagi ke Makassar Sekarang beda Berubah Mungkin Ada pembedaan ya Antara klub internal Atau EPA ya Dengan Ke arah ke Profesional itu Mungkin amatir Tapi Enggak Enggak Nepotisme yang kayak Yang sekarang ini terjadi Lebih parah-parah Sekarang lah ya Peminahannya Enggak jalan Artinya Ada pembeda di Surabaya Mungkin kalau ditata lagi Lebih fair lagi Banyak asal-asal Surabaya Dan itu pemain nasional Kebanyakan dulu Dari Surabaya Benar ya Betul dong Yang dipatokan Pertandingan lawan Irak kemarin Hmm Hanya pemain Hanya pemain Persebaya kan Tiga Tiga pemain Jebolan EPA Apa Hernando Rizky Ridho Rizky Ridho Marcel Sisanya pemain naturalisasi Betul Jadi ini kan Sedikit banyak Kita harus berkacah gitu loh Ini Surabaya ini kenapa ya Emang harus menciptakan Sekarang ada Tony ya Tony Firman Shah Tony Firman Shah Usia? 20 Di timnas usia 20 Timnas U20 Iya Kalau bicara tentang Internal Di Persebaya sendiri Ini emang Emang harus ada Satu kesatuan sebetulnya Hmm Satu kesatuan dan Kita tadi Caco ngomong Bosok Bosok gaulnya itu KKN Bosok gaulnya KKN Dan Emang harus ada Sebuah pemerataan sih Mulai dari seleksi pemain Yang tidak boleh menyodotkan Pemain ABCD IFG Atau seleksi pemain itu dibuat secara Terbuka Ya 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 Melibatkan Apa pemerintah kota Atau apapun Misal ini ya Dan Sekarang ini kan Cap ya Di Surabaya Sekarang gayam ini kemarin kita Udah Tidak terurus Ya ya Dan Alhamdulillah Beberapa minggu yang lalu Sekarang gayam ini sudah mulai dibangun Wah Mes mes Iya sudah mulai dibangun Oke 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 Lapangan sudah dipotong semua Dipotong semua Dirapikan Iya Di babat habis Sekarang ini Mau dipasang rumput Nantinya Di peruntukan untuk Ya harapannya Internal itu nanti akan muncul lagi Dari situ Ya seperti tahun-tahun sebelumnya Betul Ya Ikiran Ikiran Gairannya Masih tetap Karang-karang sayam ini tetap menjadi Karang-karangnya Tersebahaya dari dua Betul Beda 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 kalau sudah pindah tempat Kayak Persija Persija dulu di Menteng Pindah ke Lapangan Banteng Udah mulai Beda Beda sejarah itu Sekarang ini Internal ini kan Di mana-mana Jalan-jalan Nah yang bisa Menyatukan itu Untuk lebih fokus itu Siapa Pak Harapannya kalau sekarang ini Pemerintah kota Kalau emang pemerintah kota ini Bener-bener Sangat peduli ya Dengan sepak bola Surabaya Saya nggak ngomong Nggak ngomong Persibaya disini Tapi Sepak bola Surabaya Pemerintah kota harus Bisa apa ya Mengayomi juga Mengayomi atau Mengfasilitasi Iya Jalan-jalan bersama Gitu Untuk pembinaan usia muda Yang ada di Surabaya Oke Tapi kalau untuk internal sendiri itu Khusus Harus Persebaya sendirinya Yang Membuat Supaya kayak dulu lagi Atau tetap Tetap Persebaya dong Iya Karena Komotisnya udah berjalan Cuman kan ini kan juga Sebetulnya itu Masih Masih banyak itu Masih banyak ya SSB SSB yang lain Ya 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 Mungkin bisa Di Dilepur Atau bisa masuk ke SSB Yang sudah terdaftar di Persebaya Atau seperti apa Oke Kita gak ngerti ya Betul 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 Ya kalau Kalau mumpung saya ini disini Dari saya Secara pribadi Pemerintah kota ini Pemerintah kota itu harus Ikut ambil bagian disitu Wah Yang pertama kemarin Kita sudah terima kasih Ya 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 Sudah Mau direnovasi Renovasi lagi Ya kan Kedepannya seperti apa Ya mau gue diobrolkan Dengan 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 Teman-teman bonek semua Bapak-bapak pemerintah kota Semoga didengar Dilihat video ini kan Jadi Makin semangat lagi Untuk memajukan Sepak bola di Khususnya di Surabaya Apalagi 20 tahun Lamanya Tidak angkat piala Sedangkan Sporter Sampai putih Ya Kenapa 20 tahun Lihat aku pilih ini Pak Nyul Biar kurus Ya kurus Nah Untuk saat ini Sudah adakah Beberapa lagi Penerus Kayak Hernando Terus apalagi yang Rizky Rido Yang dari Dari kompetisi internal Ini Ada muncul beberapa Pak Nyul Ya dengan Dengan munculnya Tony Dengan munculnya Tony Ya Marcel kan Marcel Tony Muncul terus Tuh Dan Kalau muncul itu Jangan langsung dilepas Iya Maksudnya Lalu sebaiknya Cuma Marengono Merengono 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 Padahal Salah satu tim Yang kontrak pemain Bisa Berani besar Lalu sebaik juga Nah Cuma Kok bisa Kabur gitu loh Maksudnya Habis kontrak bisa Berarti ada lebih tinggi lagi Mungkin Pak Nyul Tawaran itu Tawaran itu Tawaran itu Ya Tawaran Tawaran أن promising Maksudnya Bocaworld Tawaran Baik an Tawaran Memang kalau punya sudah habis atau ada yang harga lebih tinggi itu memang hak mereka Tapi kebanggaan itu harusnya kembali ke rasa memiliki untuk persebayaan Saya harap untuk pemain-pemain muda nanti di Surabaya atau persebaya juniornya nanti Jiwa rasa apa ya, rasa memiliki Soroboyo kota Hero City, Pak Lawan ya itunya Beda, beda, dulu persebayaan mainnya kayak gini, lebih target yang menyatukan itu menjadi satu juara Sekarang mungkin dipupuk kembalilah rasa memiliki itu Yang selama ini hilang, artinya kemarin pemain A sudah keluar, pemain B sudah keluar, ayo kita kembali Apalagi cari lagi yang muda Atau bahasanya apa ya, go home, ini rumahmu Oh iya, 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 ini campur, ini Indonesia, Soroboyo, Inggrisnya Mau ngomong judul diri? Lali, mau ngomong Nah, mungkin ada masukan dari saya bahwa beda tipis lebih bagus milik kampung halaman Bener gak? Bener Kalau memang harganya ya 1-2 ya kan, kalau memang udah beda 5 atau 7 ya, kita kembalikan ke pemain Tapi kalau cuma beda itu saya pilih kampung halaman Nah, mungkin juga salah satu yang saya ikuti juga kan, teman-teman bonek beberapa tahun Itu ketika mengkritik mungkin Pak Nyo juga, yang membuat para pemain itu merasa bahwa saya sudah kerja tapi kok kritiknya seperti ini, menyerang personal gitu loh Pak Nyo Tapi, seketika banyak teman-teman bonek yang mengkritik mungkin Pak Nyo dikritik mungkin Pak Nyo sampai keluarga Nah, 2 tahun ini sudah berubah Nah, ini mungkin yang harus diketahui pemain yang asli Sorobayan di luar Sudah tidak ada lagi kritik yang menjurus, bagaimana tanggapan? Ya, kalau saya itu, apa ya, yang pertama itu cakap bermedia sosial dulu Ya, cakap bermedia sosial itu pandangannya luas, pastinya ya Kita bagaimana bisa menempatkan cara kita untuk bermedia sosial seperti apa Dan, saya disini juga mau ngomong juga untuk semua akun-akun bonek Bola ya, orang-orang bonek Jadi, jangan sampai hal-hal yang beberapa tahun yang lalu itu terulang Terulang, betul, betul Jadi, kalau pun kita memberikan sebuah kritik, kritik itu kritik yang benar-benar bisa membangun Atau menggugah semangat pemain Semangat pemain Dan, harapannya juga ke depan ini, para pemain-pemain ini juga tidak seem didik-didik posting atau apa Yang kita, kita ini pada era digital gitu loh Media sosial itu sudah makanan sehari-hari Kita bangun tidur itu Yang dicari bukan air tidur, HP Ya, bukan kita masuk ke kamar mandi yang masuk gigi, tapi HP dulu Nah, harapannya itu, ya kita berbagi aja itu loh Dalam arti, kalaupun kita bermedia sosial, kita harus cakap, udah itu aja Di situ Dan, kembali lagi, supporter ini juga sampai mengkritik itu sampai berlebihan Nyerang, nyerang keluarga, apa kan itu Kalau pemain, jujur, pemain itu harus berjuang, emang iya Ketika kalah, pemain itu harus berjuang gitu loh Tapi, ketika kita kembali lagi ke supporter Supporter ini juga punya hasil ngamuk RPDW gitu Dan, ngamuk RPDW, bahwa harus ada batasannya gitu Jadi, saya itu tidak membelaan-belaan Tapi kita harus benar-benar bagaimana kita itu Melangkah ke depan, bagaimana kita bisa bersinkronisasi Antara tim dengan supporter ini seperti apa sih saling mendukungnya Betul, karena yang pengalaman saya, kita Kalau di medsos itu, kita tidak tahu itu supporter kita apa bukan Itulah yang kita takutkan Aku tidak jelas ya Sayap-sayap fake-fake itu kan juga Belum tentu itu bonek Bisa saja mungkin orang yang ingin menjatuhkan mental pemainnya persembaya Bukan hanya Lebih bagus menurut saya Ya, ketika latihan Sporter datang Wish ngomong di mana Kasarannya Jancuk Kita melihat Oh ini bonek Singamu bonek wajar Tapi, medsos kan Nyerang ini Kita mau nyerang Takut kita bales Contohnya Bukan bonek Bukan bonek Tapi bonek yang lain Ngikut Respek ke orang itu Itu yang rangawan Sebenarnya ini fenomena ya Fenomena Bukan hanya di bonek Tapi ini Semua Semua Ini PR kita semua betulnya Bermedia sosial harus bijak Bukan hanya sebagai menyerang personal atau keluarganya itu Di luar batas ya Makanya ada undang-undang ITE Itu yang Harus laporkan Langsung aja Teman-teman sempat kemarin ada yang menyerang rasis atau apa Kita Kalau itu udah menyerang kriminal Itu Bukan pernah kita Tapi Tolonglah Jadi supporter itu yang bijak Apa yang kamu serang Atau apa yang kamu tuntut itu Sesuai proporsimu Betul Batasan kita di tribun Betul Bukan hanya menuntut-menuntut Tapi tahu kondisinya kayak apa Betul Di tim ini kayak apa Itu Dan juga Pemain itu sendiri ketika Berhadapan langsung dengan supporternya Mau dikatakan seperti apa Pemain itu merasa Wengkial dia bayar tiket Kita nggak mungkin ngamuk Karena Karena kita itu satu motivasi Karena nggak mungkin supporter datang ke lapangan latihan Mencaci terus Pasti setelah dia mencaci Keluarkan undang-undangnya kan Pemain Habis itu Pastikan dinyanyikan lagi Nah itu namanya supporter sejati kan Itu lah Daripada di Mecos mungkin Teman-teman Yang jauh Kan ada Ada perwakilannya Semua kan Melalui perwakilan itu Untuk menyampaikan Unek-unek Nah itu sih mungkin salah satu Pemain Yang merasa bahwa Aduh aku kok Wis ini Tekanan itu Nah untuk saat ini Wis nggak ada itu ya Ada paling ya Berapa persen lah Tetap ada Ada tapi nggak kayak dulu gitu Wah ya Yang pemain asli Surabaya balik Wis ini Wis mulai Apik-apik Ya kan Wis berkembang Maju Timnya yang kurang maju Maksudnya Balik ke pemain-pemain asli kan Ayo Awasmu Awasmu loh Bukan rahasia Dan dia Pemain Pemain itu Juga kan Dimanapun bermain Pasti ingin kembali Pasti ingin kembali Inisialnya siapa RR Bukan aku yang nyebut ya Bukan aku yang nyebut ya Bukan aku yang nyebut ya Riri kan Ambe ke ah ya Aduh Aduh Ya Apa ya Yang pertama itu Sampai kan Dulu Ngalami bonek seperti apa dulu ya Kalau Kalau Sekarang ini 15 tahun yang lalu Kita itu Sudah mengalami fase yang Ya Ya menurut kita itu Pada sebuah titik puncak Betul Kita udah Udah pernah Apapun itu udah pernah Kita lakukan Kalau sekarang ini kan Ya syukur Alhamdulillah Ketika persebaya tahun 2017 Sampai sekarang ini Perubahan di bonek itu Sangat terasa Sangat besar terasanya Sangat bener-bener terasa Saya dulu ngikutin mulai Tahun Sembilan 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 Sampai sekarang Tahun 2024 2024 itu Yang paling saya rasakan itu adalah Yang pertama Cara mendukung Oke Terus Cara Memiliki Oke Yang kedua adalah Bagaimana yang sekarang ini Ini bener-bener bisa menjaga nama Oke Persebaya Dan bonek Surabaya Oke Itu yang sekarang ini yang bener-bener terjadi Oke Oke Kalau dulu Tit 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 Bonek itu Wadi Ya Karena Saya ambil contoh saya Ini kan Di Tio Inorganisan Bikin acara Semisal kayak acara bonek Kalau dulu itu kita susah Perizinan apa Untuk perizinan Mendapatkan sponsor Itu susah Oke Tapi sekarang ini Masih Apa ya Kita sudah Terbuka gitu Jadi kan Secara nggak langsung Image bonek ini sudah Bener-bener Positif ya Iya Sudah mulai positif Dan Untuk semuanya itu juga Kita juga Mungkin saya Cacong dan Yang lainnya Yang lainnya Toko-toko bonek itu kan Harus Menanamkan Warisan Yang nantinya itu adalah Yang terbaik Betul Tidak mewariskan Yang jelek-jelek Saya udah punya anak Iya kan Anak saya udah besar Anak pun delok Persebaya Buddha Uwe Harapannya Bapaknya kan Yaudah Berangkat Tapi Bapaknya ini Enggak was-was Enggak kepikiran Makanya kita yang sekarang ini Yang udah menjadi tokobone Itu Harus Mempunyai Tekad Bahwa Bagaimana sih Menciptakan Generasi penerus Yang Bener-bener Bener-bener Apa ya Bagus Atau Atau Memiliki sebuah Tikatak emosional Yang Yang bisa menjaga Nama baik Yang saya sebutkan tadi Surabaya 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 Sudah tutup warung-warungnya Takut bicara Alhamdulillah sekarang Udah Menerima Karena mungkin Niat Bawah Sekarang udah berubah Dia mendukung Persebaya Surabaya Bukan support yang lain Bukan untuk Cari yang lain Cari yang lain Dalam hal Talam utip ya Kita gak mau tahu itu Kita Mengkampanyekan Hal-hal yang terbaik Kita gak ingin Menjadi supporter terbaik Tapi kita berusaha untuk menjadi lebih baik Itu Bedakan Antara supporter terbaik Atau menjadi supporter lebih baik Kita perubahan-perubahan dari temen-temen itu Sangat signifikan ya Mulai dari internal bonus sendiri Udah Mengemas kegiatan-kegiatan Mulai dari Kegiatan sosialnya Malah di Surabaya itu Ada yang Divisi kemanesiaan ya Di BDRT itu juga Proyek yang di Yang Pak Shinyo ini EO Ini penggemar Benbenan Metal Underbrown Kalau Orang tua kaya saya ini ya Menikmati aja lah gitu Gimana caranya Kita mewariskan Hal-hal yang positif ini Dan tidak menurunkan Hal-hal Negatif Ke anak kita Betul Jadi nonton Apa anak kita Seperti Pak Nyong bilang Mau nonton ke daerah Jakarta Aman Ke daerah Mana Padang Aman Dan ada Satu hal yang Bisa dipetik dari bonek Bentuk ringan persebaya Mungkin tahun ini Gak ada supporter Oke Harapannya Musim depan Dibuka lagi Satu tahun yang lalu Kita berkaca Satu tahun atau dua tahun yang lalu Sebelum Anmir Ya Ya Ada sedikit cerita Jadi Setiap kali Persebaya Uwe Terus boneknya Uwe Mendukung Persebaya Harga tiket itu Dikasih naik Gak normal Dikasih naik lah Dikasih naik Jadi kan ada Keuntungan Buat tim tuan rumah Iya Dan bonek ini Ternyata bisa memberikan Sebuah Apa Kehidupan ya Kehidupan Yang pertama Ya Kalau kita naik pesawat Betul Betul Makanan Dari bus PO bus juga banyak PT KAI juga banyak Nyampe di stadion Supporternya kita datang Bayar KB Ergone Larang Ya Benar Jadi perubahan itu memang sangat-sangat Sangat terasa Betul Tapi memang harus dikasih batas Kalau enggak ya penuh juga Tim tuan rumah Iya Didatangi bonek ya pasti penuh kan Karena datang semua Iya Nah mungkin Apa juga yang dibilang cacau tadi Dulu ya Dulu mungkin merasa bahwa Harus buat keributan dulu Dulu Bukan hanya bonek nih Hampir semua kan Harus buat keributan dulu di kota orang Baru bisa dianggap Oh ini Ini Tukang berantem Iya kan Itu mungkin mindset Mindset teman-teman supporter dulu bahwa Harus berbuat Berantem dulu Baru kita bisa dianggap nih Nah sekarang kan tidak Orang sudah tahu bahwa Bonek Terus gejek Siapa lagi itu kan Yang punya basis Basis supporter besar Orang sudah tahu bahwa Ini semua pemberani Yang away itu otomatis pemberani Jadi tidak perlu lagi Apa Menunjukkan dengan hal negatif Cukup dukung Eksistensi Nah Itu yang sekarang mungkin terjadi di Bonek mungkin ya pak Dan tidak perlu lagi memperlihatkan bahwa Saya pemberani Cukup datang Orang sudah tahu Tidak perlu dibuktikan Betul Udah 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 lama ya Makanya itu Perubahan bonek Dari situ ya Ya kalau sekarang ini kan Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah kreativitas yang bagus Betul Jadi Orang bisa menilai Oh ternyata bonek bisa koyak-koyak Meno ya Bisa mulai dari nyanyi Mulai dari chain Dan sebagainya Dan Pembuktian ke masyarakat sih Tadi sudah disinggungi sama Cacong gitu Ketika kita peduli dengan Program-program Bencana Ya kan Ada tim sendiri ya kan Timnya BDRT namanya Jadi ada beberapa gempa-gempa Ada bencana Gimana pun kan BDRT ini berangkat Oke Terus Juga Mobile Standback 24 jam Apa Ambulan 30 x 24 jam Warumaduro lah Ambulan itu memang untuk umum Oh kita ready Kita ada Ada Ambulan itu bonek peduli Bonek peduli Sampai segitunya Tiga Tiga Ambulan Bukan hanya untuk bonek Masyarakat umum Jadi sedikit banyak itu Masyarakat itu sekarang sudah Mulai Menilai Bahwa Bonek ini juga Bagian dari masyarakat Masyarakat Surabaya Masyarakat Dulu kan kayak Alergi gitu Sama bonek Bonek kemudian ini Betul betul Kalau sekarang ini kan Malah seneng jadi bonek Iya kan Bangga Saya pengen ada rasa kebanggaan Mungkin ke anak saya Atau KG saya Lalu mudahnya barusan Jadi kakek Betul Berarti Bacong berarti Berarti bonek sudah Tinggal timnya Harapan dari bonek Nah ini sekarang timnya aja Juara kan Itu makin hijau itu Surabaya itu Ayo Tim Nah terakhir nih Pak Nyo Di komunitas bonek ini Apakah ada Pemimpin Atau ketua umum Atau memang Hanya masing-masing Tribun aja Kalau di utara Kalau di utara Itu sekarang Berbentuk kolektif Kolegian Gak ada pemimpin Tapi cuma disitu Banyak kultur Sporter Kultur sporter Dari luar Kita adopsi Memang gak Secara mentah-mentah Kita adopsi ya Horigen Ada Ultras Ada Casual Tapi di Lebur jadi satu Gimana caranya mendukung Persebaya di Tribun itu Kayak apa Cara lokalan kita Surabaya Kalau kita Di Tribun Tanggalkan itu Semua Kami Kita tidak peduli Kamu Horigen Kamu Ultras Kamu Casual Tapi kalau Kamu di Stadion Di Tribun Fokus Persebaya Gak peduli Kamu Outfit Yang kamu harus Banggakan Bukan Label Merek Itu yang sekarang Terjadi di Antara kita teman-teman Memang boleh Menyerap Dari Budaya Yang terbaik Yang gimana Tidak boleh Dipaksakan Atau Diserap Tapi Gimana kearifan lokalnya itu Masih ada Manianya masih ada Ada kan Masih berupa pocong Atau Masih ada Itu yang Masih ada Di Surabaya Oke Nah Tepatnya Apa ya Kulturnya tetap mania Menurut saya Harus tetap mania Kalau mania itu kan Mencakup semua Mencakup semua Ya Mas Mas Kalau kita bicara tetap Tentang Outfit itu penampilan Betul Betul Tapi kalau tatapan Tetap butuh mania Mania Gisornya apa Oligan Terserah Saya sendiri kemana-mana pakai Sandal Jepit Kaju hitam 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 Tapi Gak ada ketua umum Satu gitu Berarti perwakilan dari setiap Tribun itu saja Jadi per tribun itu sudah punya Pengurus masing-masing Pengurus masing-masing Nah kalau Tribun Idul ini caponya Catesi Iya Catesi Undertaker namanya Hahaha Nah kalau Wah Utara Kemarin Capo Ipul sudah Mengundurkan diri Karena mungkin Udah Oh ya Utara Capo Ipul ya Capo Ipul Sekarang ada sih Yang pendampingnya itu Capo Pangat itu Kenapa Capo Ipul? Pensiun Bukan Apa ya Ingin regenerasi saja Oke Ingin memberi kesempatan Adik-adik kita Gimana Mengglarakan Semangatnya kepada Tribun Utara Lebih kaya lagi Tapi tetap dukung Persebaya dong Capo Ipul Hatinya Pasti itu Gak akan melirik ke Keseberang Apalagi keseberang Agak jauh sedikit Apalagi biru Gitu Gak ada bonek pensiun Gak ada bonek pensiun Gak ada bonek pensiun Gak ada bonek pensiun Gak ada tahanan Gitu kumpung Hahaha Wah guys Seru sekali Ong Prolan saya Dengan para Pengurus dari Bonek Mania Dan juga pendukung Tim kesayangannya Persebaya Surabaya Terimakasih sudah datang ke Terimakasih sudah diudah Channel saya Pak Nyo dan Cacong Insya Allah Kita berdoa sama-sama Semoga Persebaya bisa Juara untuk musim depan Dan bonek Selalu menjadi Akan menjadi terus lebih bagus Amin 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 Satu Mungkin Mungkin Ini mau kembali Banyak 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 Insya Allah Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya